Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mencoba menjawab soal akutansi mengenai Vivo. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau menjelaskan dulu nih, apa sih itu Vivo? Vivo atau yang memiliki kepanjangan first in first out adalah suatu metode perhitungan pencatatan barang dagang bagi kita sebagai penjual, yang mana memiliki prinsip bahwa barang yang kita jual merupakan barang yang paling tua usianya di toko kita. Oke oke, jadi misalnya seperti ini nih. Koh Avuk merupakan seorang penjual paket makanan. Nah, pada mulanya, misalnya tanggal 1 Januari, ia memiliki seribu paket makanan yang masing-masing harganya 10 ribu rupiah. Setelah itu, pada tanggal 2, Koh Avuk membeli lagi 500 paket makanan tambahan untuk ia jual kembali, yang mana masing-masing seharga 8 ribu rupiah. Lalu, pada tinggal 3, Koh Avuk lagi-lagi membeli 900 paket makanan tambahan seharga masing-masing 5 ribu rupiah. Nah, jadi di sini Koh Avuk punya seribu paket makanan seharga 10 ribu rupiah, 500 paket makanan seharga 8 ribu rupiah, dan 900 paket makanan seharga 5 ribu rupiah. Ini adalah persediaan barang dagang milik Koh Avuk. Oke, kita lanjut. Setelah itu, pada tanggal 4 Januari, Koh Avuk mau menjual barangnya dengan metode Vivo. Nah, misalnya Koh Avuk mau menjual sebanyak 1.200 paket makanan. Maka yang ia jual kalau berdasarkan prinsip Vivo ialah, Koh Avuk akan menjual 1.000 paket makanan seharga 10 ribu rupiah, dan 200 paket makanan seharga masing-masing 8 ribu rupiah. Jadi, sisa persediaan toko Koh Avuk adalah 300 paket makanan seharga 8 ribu rupiah, dan 900 paket makanan seharga masing-masing 5 ribu rupiah. Nah, kok bisa begitu? Tentu saja. Tadi kan Koh Avuk menjual 1.200 paket makanan. Nah, 1.000 paket makanan yang seharga 10 ribu rupiah telah hilang karena telah dijual oleh Koh Avuk. Dan 200 paket makanan yang seharga 8 ribu rupiah juga telah hilang. Sehingga sisanya hanya 300 paket makanan seharga 8 ribu rupiah, dan 900 paket makanan seharga 5 ribu rupiah. Oke, itu adalah contohnya. Oke, sekarang kita menuju ke inti video, yaitu pembahasan soal. Oke, sekarang kita menuju ke soalnya. PT Lentera Merah menggunakan metode perpetua dalam mencatat persediaan barang dagang pada bulan Mei 2012, mempunyai data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. Mei tanggal 1 persediaan awal 2.000 unit, harga 1.100 rupiah, bla 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 bla. Berdasarkan data di atas, hitunglah nilai persediaan barang dagang pada tanggal 31 Mei 2012, dan harga pokok penjualan dengan metode Vivo. Oke, sekarang dia minta dengan metode Vivo. Sekarang kita buat dulu tabelnya ya. Tabel pertama, tanggal. Lalu tabel kedua adalah pembelian. Lalu ada lagi tabel penjualan. Dan yang paling terakhir, persediaan. Pembelian terdiri dari Kuantitas Lalu harga per satu barangnya itu, harga satu barang, dan total harga. Total harga itu kuantitas dikali Harga satuan. Penjualan juga sama. Kuantitas Harga Total. Begitu juga dengan persediaan. Persediaan Kuantitas Harga Terima kasih. Dan total. Terima kasih. Oke, sekarang tanggal 1 Mei. Mei Tanggal 1 Di sini tertulis Persediaan awal adalah 2.000 unit Dengan harga masing-masingnya 400 rupiah Persediaan awal di sini Tanggal 1 Kuantitas 2.000 unit 2.000 unit Dengan Harga satuannya 400 perak 400 rupiah Total Total itu 2.000 dikali 400 Kuantitas dikali harga 2.000 dikali 400 800 rupiah Oke Kita tutup dulu Supaya bisa menjadi Pembeda antara tanggal yang satu Dengan tanggal yang lainnya Sekarang tanggal 4 Tanggal 4 Di sini tertulis Pembelian Barang Sebanyak 1.500 unit Dengan harga masing-masing 425 rupiah Pembelian ini Artinya untuk kita jual lagi Nanti Karena kita sebagai Karena kita berperan sebagai Penjual Oke Pembelian Di sini berarti 1.500 unit Kuantitas 1.500 unit Harga masing-masing 425 rupiah Oke 1.500 dikali 425 Kita pakai Kalkulator 637.500 Oke Jadi Sekarang Karena kita Membeli barang Jadi persediaan kita Bertambah Ini persediaan Barang yang pertama Kita tulis lagi Di sini Kita tulis ulang Begitu Kalau Vivo Ini persediaan Barang kita Yang baru Yang kita baru beli Kita tulis juga di sini Oke Kalau sudah Kita tutup lagi Kita bagi Supaya Bisa membedakan Sekarang tanggal 7 Di sini tertulis Penjualan Sebanyak 2.500 unit Oke Penjualan Karena ini Menggunakan Metode Vivo First in First out Seperti yang Saya sudah Jelaskan tadi Itu artinya Barang yang Masuk pertama Barang yang Kita punya pertama Yang paling tua Usianya Akan keluar pertama Atau akan Kita jual pertama Jadi di sini Yang kita jual 2.500 unit Adalah Ini dulu Yang kuantitasnya 2.400 Harga 400 Di sini tertulis Kita menjual 2.500 unit Tapi di sini Baru 2.000 Jadi 500 Unit Tambahannya Lainnya Kita ambil Dari yang Milik 1.500 unit 425 pera 500 unit 425 500 dikali 425 212.500 Oke Sekarang Persediaan Yang 2.000 Kuantitas 2.000 Harga 400 Sudah habis Karena Kita sudah Jual Dan Yang Kuantitas 1.500 Harga 425 Karena kita Sudah menjual 500 Buah Jadi Tersisa 1.000 Total 425 Ribu Ini Sisa persediaan Kita Sampai Tanggal 7 Kita Tutup Lagi Sekarang Masuk Tanggal 13 13 Pembelian 2.000 Unit Seharga Masing-masing 435 Rupiah Terus Lagi Disini Pembelian 2.000 Unit 435 Rupiah Total 870 Rupiah Oke Jadi Persediaan Kita Sekarang Bertambah Lagi Yang ini Kita Masukkan Kesini Persediaan Baru Bertutup Sekarang Tanggal 19 Penjualan Sebanyak 2.500 Unit Penjualan Sebanyak 2.500 Unit Kita Kita Jual Dulu Yang Pertama Karena Ini Vivo 1.425 425 Rupiah Menjual 2.500 Unit Ini Baru Kita Jual 1.000 1.500 Unit Lainnya Berarti Kita Ambil Dari Yang Kuantitas 2.000 Ini 1.500 Harganya 435 Gunakan Kalkulator Ajaib 652.500 Jadi Tersisa Hanya 500 435 217.500 Kita Tutup Lagi Untuk Membedakan Dengan Tanggal Yang Lainnya Sekarang Tanggal 22 Tanggal 22 Membeli Barang Lagi Sebanyak 1.000 Unit Harganya 450 Rupiah Pembelian 1.000 Unit Harganya Masing-masing 450 Rupiah Total Harganya Berarti Kuantitas Dikali Harga Satuan 450 Rupiah Oke Karena Kita Membeli Barang Berarti Persediaan Kita Bertambah Lagi Ini Tulis Yang Yang Masih Tersisa Di Tanggal 19 500 435 Harga Satuannya Harga Total 217 500 Kita Pembelian Baru Kita Tulis Lagi 1000 Unit Harga Satuannya 450 Harga Total 450 Rupiah Kita Tutup Lagi Untuk Membedakan Dengan Tanggal Lain Sekarang Masuk Tanggal 26 Tanggal 26 Kita Menjual Barang Sebanyak 1250 Unit Oke Menjual Barang Vivo First In First Out Barang Yang pertama Kali Masuk Kita Keluarkan Pertama 500 Unit Disini Kita Keluarkan Kita Jual Dia Menjualnya Sebanyak 1250 Unit Kita Baru Menjual 500 Berarti Sisanya Sebanyak 750 Unit 750 Unit Kita Ambil Dari Yang 1000 Ini 1000 Kuantitas Ini Harganya 450 Satuannya Total Harga Berarti 337 500 Oke Jadi Barang Tersisa Sekarang Tinggal 1000 Dikurang 750 250 Unit Yang Masing Masingnya Seharga 450 Rupiah Tersisa 112 500 Kita Tutup Lagi Untuk Membedakan Dengan Tanggal Yang Lainnya Sekarang Masuk Tanggal Terakhir Itu Tanggal 30 Pembelian Sebanyak 2500 Unit Yang Masing Masingnya Seharga 425 Rupiah Pembelian Lagi Sebanyak 2500 Unit Masing Masing Seharga 425 Rupiah Total Harga Adalah Kuantitas Dikali Harga Satuan Oh Banyak Sekali 1 Juta 62 500 Oke Persediaan Kita Bertambah Berarti Oke Ini sudah Tanggal Yang paling Terakhir Berarti Kita Tutup Tabel Disini Kita Soalnya Diminta Untuk Nilai Persediaan Barang Dagang Pada Tanggal 31 Mei Berarti Kita Tulis Nilai Persediaan Barang Dagang Nilai Persediaan Itu Berarti Tinggal Ini Total Yang Ini Ditambah Total Yang Ini Berarti 112 500 RP 112 500 Ditambah RP 1 62 500 Ini total Persediaan Kita Di Akhir Periode Ya Total Persediaan Kita jumlahkan Total Totalnya adalah RP 1 1 175 Oke Sekarang Dia juga bertanya Tentang HPP Harga pokok penjualan Atau Bahasa orang Awamnya itu Kayak Modal Buat bikin Modal Modal Buat Buat jual Itu bahasa orang Awamnya Harga pokok penjualan Harga pokok penjualan Berarti Kita jumlahkan Semua yang ada di kolom penjualan Semua yang ada disini 800 Ditambah 212 500 Ditambah lagi 425 Ditambah lagi 652 500 Ditambah lagi 200 17500 Ditambah lagi 300 37500 Sama dengan Oke saya tadi sudah hitung Hasilnya adalah 2 645 25000 Ini adalah harga pokok penjualan Kita Dan ini adalah nilai persediaan Barang dagang kita Jadi kalau ditanyakan nilai persediaan Barang dagang Kita tinggal Yang paling di akhir sini Kita jumlahkan Sini nya Kita jumlahkan Total less aja Ya Kalau Harga pokok penjualan Kita jumlahkan Total disini Tapi Dari semua tanggal Begitu Begitu cara Menghafal Mudahnya Oke sekian Video Tentang Pembahasan soal Vivo hal ini Oke Oke Terima kasih